Altyazı M.K. Kita akan memberikan tips sederhana, mudah, dan menyenangkan yang dapat membuat Anda lebih produktif dan tentunya lebih happy. Dan ketika Anda pahami, ternyata tips-tips yang sederhana, mudah, dan menyenangkan ini kita sudah punya potensinya. Kita sudah ada semua dalam diri kita. Dan fungsi dari podcast ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita miliki. Nah, saya jadi penasaran seberapa semangat Anda untuk tetap hadir di podcast ini sampai akhir. So, stay tuned. Dalam perjalanan saya menuju gym, saya menggunakan transportasi online. Dan kalau biasanya saya langsung memakai headphone dan mendengarkan audible yang menu hari itu adalah Daniel Pink berjudul When. Hari itu kok saya ingin banget ngobrol dengan driver. Dalam perjalanan tersebut saya nanya ke dia, Pak, sudah berapa nih poin hari ini? Dengan lemesnya dia berkata, wah baru bapak nih, baru pecah telur. Sepanjang perjalanan dia curhat mengenai sudah banyaknya kendaraan sehingga dia susah tembus target. Kemudian dia mengungkapkan ketakutan-ketakutan seperti mobil yang masih nyicil. Kemudian dia masih bingung karena dia resign untuk fokus ke transportasi online ini. Begitu banyak ketakutan yang dia curhatkan ke saya. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ketika seseorang bercerita mengenai ketakutannya, efeknya ke kita yang mendengarkan adalah kita akan membuat film dalam otak kita yang isinya ketakutan yang sama di mana pelakon utamanya adalah kita yang mendengarkan. Karena seharian tersebut saya banyak sekali kegiatan seperti meeting dan hal-hal yang membutuhkan kesiapan, fokus, dan mood yang bagus. Saya kemudian langsung bertanya kepada bapak tersebut, Oke pak, jadi apa rencana bapak ke depannya? Apa yang bapak inginkan? Saya lebih jelaskan pertanyaan saya ke dia. Jawabannya adalah, oh tentunya saya ingin tembus target seperti bulan kemarin pak. Saya ingin bisa pulang dengan bahagia dan tentunya bisa membahagiakan keluarga saya. Oh gitu, jadi itu keingin bapak ya. Dan kalau dilihat dari bulan kemarin, apakah bapak pernah tembus target? Oh, kalau di bulan kemarin dari 30 hari, 15 kali lah saya tembus target. Oh, banyak juga ya. Nah, apa yang bapak lakukan berbeda di bulan kemarin sehingga bapak bisa tembus target? Hmm, kalau bulan kemarin, oh iya pak, saya tidak ngetem. Saya tidak berhenti, tapi lebih banyak berjalan mendekati konsumen, datang ke perumahan-perumahan yang saya lihat tidak begitu banyak driver. Dalam sisa perjalanan tersebut, kelihatan sekali perubahan mood dari si driver. Dari yang tadinya moodnya turun, negatif, tidak bersemangat ketika saya tanya apa sih yang bapak mau, dan kemudian strategi apa yang bapak ingin lakukan supaya apa yang bapak mau tersebut tercapai, moodnya kembali naik. Seperti yang kita tahu, law of traction itu menarik peristiwa yang sama dengan mood yang kita fokuskan saat itu. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, kita tidak bisa mengatur kondisi luar peristiwa yang terjadi kepada kita, tapi lebih memungkinkan untuk kita fokus kepada respon yang bisa kita lakukan dalam diri kita. Tips pertama yang dapat Anda pertimbangan untuk membuat hari Anda lebih produktif, lebih bersemangat adalah yang pertama, tanyakan kepada diri Anda apa sih yang Anda inginkan terjadi hari ini. Seperti yang kita tahu, kita kadang tidak tahu langsung apa yang kita inginkan. Seperti datang ke sebuah restoran, kita tahu apa yang kita tidak ingin makan. Aku tidak mau makan yang digoreng, aku tidak mau makan ikan, aku tidak mau makan yang berkuah. Oh, berarti aku ingin makan ayam bakar. Seperti kasus Bapak driver online tadi, saya tanyakan ke dia ketika dia curhat susah tembus target, oh jadi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan adalah, ya tentunya saya bisa tembus target lebih cepat Pak. Karena begini, ketika kita fokus kepada yang kita tidak inginkan, itu moodnya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Hanya dengan menanyakan kepada diri kita, jadi apa sih yang kamu inginkan? Yang saya inginkan adalah tembus target lebih cepat. Dengan begitu, itu sudah cukup membuat kita fokus kepada yang kita inginkan, lebih cepat membuat mood kita kembali naik. Dan saya lanjutkan kembali ke Bapak tadi. Jadi, strategi yang Bapak lakukan apa? Tips kedua yang bisa Anda pertimbangan untuk membuat hari Anda lebih produktif adalah afirmasi. Seperti yang kita sudah pahami bersama, afirmasi ini sangat-sangat efektif untuk membuat hari kita lebih bersemangat. Namun kita harus hati-hati, karena begitu banyak teknik afirmasi di luar sana, malah membuat mood kita semakin turun. Seperti, mungkin Anda pernah dengar ini ya, ucapkan Anda kaya seribu kali di depan cermin, Anda akan kaya. Apa yang terjadi ketika kita mengucapkan, aku orang kaya, aku orang kaya. Selama seratus kali di depan cermin, yang ada adalah membuat mood kita semakin turun. Kenapa? Karena kata hati kita akan mengatakan, kata siapa kamu kaya. Enggak, apalagi kita ucapkan seribu kali. Yang ada adalah mood kita semakin turun, turun, turun. Nah, yang bisa Anda pertimbangkan adalah menggunakan afirmasi yang efektif dan efesien. Yang biasanya saya gunakan, itu saya tambahkan kata-kata senang rasanya. Iya, senang rasanya ya, ketika kembali ke kasus si bapak tadi ya, Anda bisa gunakan juga, tambahkan kata-kata senang rasanya. Ih, senang rasanya ya, kalau saya bisa tembus target lebih cepat dan pulang dan melihat istri dan anak saya tersenyum gembira. Ih, senang rasanya ya, kalau proyek saya hari ini bisa tembus target. Eh, penasaran ya, gimana ya rasanya, semangat ya rasanya kalau saya bisa hari ini semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Hanya dengan menambahkan kata-kata senang rasanya, itu ada keselarasan antara pikiran kita dan hati kita. Karena ya, senang kok rasanya kalau proyek kita bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya ketika ada keselarasan antara pikiran dan hati, mood kita akan kembali naik. Tips ketiga yang bisa Anda pertimbangkan adalah Membuat diari keberlimpahan. Ketika bangun tidur dan sebelum tidur biasanya saya menuliskan hal-hal yang saya syukuri hari itu. Seperti saya bisa ngobrol dengan istri saya, makan dengan kolega saya, kemudian saya ada rezeki untuk meneraktir keluarga saya, ada internet, ada gadget. Dengan terus menuliskan hal-hal yang kita syukuri hari itu, ketika kita ada tantangan dan ada keraguan dari kita akan terkabulnya keinginan kita, ketika kita lihat lagi diari keberlimpahan tersebut, kita akan semakin ngeh. Nah, wih ternyata begitu banyak ya, hal-hal yang sudah sang pencipta berikan kepada saya. Efeknya adalah keraguan tersebut menjadi turun. Nah, apakah tips sederhana mudah dan menyenangkan yang barusan saja Anda dengar membuat hidup Anda lebih produktif, lebih seru dan menyenangkan? Dan satu-satunya cara adalah praktekan, ya kan? Demikian podcast perdana dari Ngopi Bareng Ngobroin Solusi pada hari ini, di mana tujuan kami membuat podcast ini adalah mengingatkan saya dan Anda, bahwa belum termaksimalkannya potensi yang kita miliki dalam diri kita, sehingga ketika kami memberikan tips-tips yang bisa Anda pertimbangkan, Anda akan semakin ngeh. Ternyata untuk bisa sukses, untuk bisa produktif, aku sudah punya semuanya. Yang akan Anda sukai ketika Anda share podcast ini kepada orang yang Anda cintai adalah kita akan berkembang bersama. Dan ingat untuk masuk ke berkembang bersama.com untuk mendapatkan tips-tips seru lainnya. So, stay tune for our night podcast. Bye! Terima kasih telah menonton!